relay-nya kita cemplungin di sini kalau yang ini kan selalu nyala nih yang ini aja coba tuh ini udah masuk semua udah disambung-sambungin tinggal powernya aja yang dari Highlink belum kita pasang ini kita solder aja ini apa nih kita potong-potong ini kan kemarin nih power strip yang ini ada dua power strip yang ini entar M-nya yang ini L-nya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel apa itu pada video sebelumnya kita udah bahas project yang akan kita bikin apa kita udah jelasin tentang relay dan juga LED indikator kali ini kita akan coret-coret wiringnya semua seperti apa nanti kita masukin setelah kita jelasin koneksinya seperti apa termasuk di Wimos ini masuknya ke pin beratas kita tes kita mulai aja kita punya beberapa modul mungkin 4 atau 5 kita mulai dengan Wimos D1 ini touch sensor ada dua 2 biji powernya Highlink ke L ini N keluarnya ini 5 volt ini ground relay 2 biji relay 1 relay 2 LED indikator di resistor LEDnya dioda ini L ini N kebolak-balik sama aja pasang ke L ini ke N Wimos kita mau pakai pin apa aja D5 D6 buat touch sensor D7 D8 buat relay disini 3,3 volt ini 5 volt ground terus apalagi di D1 D2 TXRX D8 D7 D6 D5 D5 sama D6 kita masukin ke touch sensor ini kayak push button aja dia pakai pakai 3,3 volt hubunginnya 3,3 volt sini paralel terus tentu ground ini kita hubungin ke ground pilih kita bahas tentang sisi logiknya dulu yang D7 D8 masuk ke relay yang satu lagi ini masuk ke basenya transistor kemarin kita udah bahas tentunya perlu ground kita kasih ground ini juga ini ground terus kita beras 5 volt dari Highlink ini kita masukin ke sini langsung jadi dari Highlink cuma dua kabel sama ground 5 volt sama ground jadi kita pakai D5 D6 D7 D8 terlebih kelihatan saat kita basketnya ini apa nih kita potong-potong ini kan kemarin nih power strip yang ini ada dua power strip yang ini inter-end nya yang ini L nya jadi dari di listrik dinding L masuk ke sini kita paralel masuk ke Highlink kita paralel ke sini N nya juga kita paralel ke sini L nya ntar kita masukin kita masukin sini kita jumper kita shoulder ini L nya masuk ke sini relay kan ada 8 pin kita jumper ke sini ini L juga terus yang tengah normally close nggak kita pakai normally open normally open kita masukin ke kalau kita gambar aja gini ya ada 3 biji ya karena ada 3 biji nah ini ke sini dari normal open nya kita jumper ke sini satu yang satu lagi kita jumper normal open lagi ke sini ini N nya LED nya tiap titik ini ada LED nya nih di sini juga ada LED di sini juga ada jadi kalau ada listrik atau relay nya aktif atau relainya aktif otomatis LED ini nyala ini WMOS nya udah saya solder-solder kita masukin aja relay nya kita cemplungin di sini ntar kita lem biar dia nggak lari-lari oke ini juga udah dia fix tuh string ground nya kita masih buang karena kita nggak pakai gaun juga colokannya cuma colokan dua gitu buang-buang tempat ini kabelnya udah tinggal kita rapi-rapin ini dulu touch sensornya kita pasang di sini sini satu sini satu cuma harus dilem kita lem belakangan tadi touch nya udah in place terus ini tinggal kita geser disini nah bagusnya nah ini kita lem pakai misalkan pakai apa ya pakai epoxy deh yang agak keras kalau pakai lem heat glue gun ini kalau panas dia meleleh ya kalau epoxy kan nggak yang ini kita pasang di sini terus ini kita pasang di sini udah tinggal di lem-lem rapi ini ini dirapi-rapiin masuk situ ntar tinggal kita jumper powernya kita ambil dua biji aja ntar kita solder belakangan terus ini tinggal di rem dirapiin sisi atas selesai nah terus light indikator kita tinggal pasang gitu sini masing-masing kita pasang kita lem juga biar fix habis itu ntar ini kita jumper ke pendek-pendek ini masing-masing ntar kita jumper lakinya bolak-balik sama aja kita cut dulu biar saya rapin saya kalau kerja tangan agak lama ntar kalau udah setengah jadi tinggal finishing touch kita sambung lagi ini udah masuk semua sudah disambung-sambungin tinggal powernya aja yang dari Hylink belum kita pasang ini kita solder aja ini kita pasang aja cuma ini agak tricky karena ini penuh dalamnya nah udah oke ini kita tes aja pasang di sini ntar langsung kita pasang ke listrik PLN coba kita tes tuh nyala ini tuh nyala mati nyala kita tes pakai lampu kalau yang ini kan selalu nyala nih yang ini aja coba jadi udah selesai tinggal kita pasang ke dinding powernya ntar kita ambil dari sini mungkin ntar kita pasang di sini PR berikutnya sebenarnya di ruangan ini WiFi nya jelek banget ESP ini kalau nggak ada WiFi dia nggak record ntar video berikutnya kita bahas tentang code nya kalau kita touch di sini di web juga otomatis update statusnya apakah nyala atau mati terus juga ini ada kabel-kabel yang nongol rencananya buat PDS meter DIY kita bikin pakai peniti itu aja semoga bermanfaat seperti biasa kalau ada penjelasan saya yang salah tolong tulis di komentar jangan lupa di like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.